musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ustada yang hebat dan soli-soliha sobahul khair semangat pagi bagaimana kabar kalian? semoga sehat selalu ya walaupun kita sedang puasa Ramadan tetap semangat kita mencari ilmunya karena mencari ilmu adalah salah satu dari ibadah masih ingat ya hadisnya yang artinya bareng siapa yang mencari ilmu maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga amin baik anak-anak sekarang kita akan belajar materi bahasa Indonesia tema 8 silahkan nanti anak-anak menyimak videonya ya semangat sekarang kita akan belajar materi bahasa Indonesia tema 8 tentang peraja muda karana atau biasa disingkat selamat menjadi pramuka 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 memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia kelompok pramuka berusia 7-10 tahun dinamakan pramuka siaga biasanya pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira ada banyak lagu yang dinyanyikan ada banyak permainan yang dikenalkan pramuka menjadi kegiatan yang menyenangkan mengenal pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri kelompok dalam pramuka siaga disebut barung barung biasanya terdiri atas 6 anggota pramuka siaga tanda barung berbentuk segitiga sama sisi tanda barung tidak bergambar tanda barung berwarna warna dipilih hasil diskusi anggota barung setiap warna memiliki arti nama barung merupakan cerminan sifat-sifat baik sifat baik itu akan ditiru oleh anggota barung tersebut warna tanda barung diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila warna tersebut adalah merah, putih, kuning, hijau, dan hitam jika diperlukan dapat diambil warna lain lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa buah kelapa disebut juga nyiur buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal arti cikal adalah penduduk asli yang pertama pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya buah, batang, juga daun, dan akar semua bermanfaat anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain berikut beberapa penjelasan terkait atribut siaga baik untuk putra maupun putri tanda pengenal seragam pramuka siaga pertama, tanda umum yang termasuk tanda umum satu, tanda pelantikan tanda pelantikan putra dan putri berbeda untuk putra berbentuk belah ketupat dan putri berbentuk lingkaran penempatannya pun juga berbeda putra terletak di dada sebelah kiri di bawah lipatan baju sedangkan putri terletak di ujung kerah baju sebelah kiri yang kedua, tanda wasem atau pandu dunia untuk putra dan putri memiliki bentuk yang berbeda dan penempatan yang berbeda juga untuk putra berbentuk bersegi empat dan putri berbentuk lingkaran untuk putra terletak di dada sebelah kanan di atas papanama atau di atas lipatan baju untuk putri terletak di bagian kerah baju sebelah tanda umum yang ketiga tanda umum yang ketiga adalah setangan leher untuk putra dan putri penempatan sama keempat adalah tanda topi putra dan putri memiliki perbedaan yaitu pada gambar yang terdapat pada topi untuk putra gambar seperti bentuk belah ketupat untuk putri memiliki gambar bentuk lingkaran tanda umum yang kelima adalah papanama tanda umum yang kelima untuk putra dan putri untuk putra dan putri sama penempatan di lengan beju sebelah kanan atau di bawah pita lokasi tanda satuan yang ketiga adalah bat guarda untuk putra dan putri sama penempatan di bawah pita gudep tanda satuan yang keempat adalah tanda barung atau satuan terkecil dari siaga berbentuk segitiga dan menyelesaikan warna sesuai dengan barungnya terletak di lengan beju sebelah kiri paling atas kemudian tanda penghargaan yang termasuk tanda penghargaan adalah tanda kecakapan umum untuk putra dan putri sama terletak di lengan beju sebelah kiri atau di bawah tanda barung biasanya berwarna hijau dan diselesaikan dengan tingkatannya pada siaga ada tiga tingkatan yaitu siaga mula, bantu, dan tata yang saya contohkan disini adalah tanda kecakapan umum siaga mula tanda penghargaan kedua adalah tanda kecakapan khusus terletak pada lengan beju sebelah kanan atau disebelahnya bat guarda tanda penghargaan yang ketiga adalah bintang tahunan berbentuk lingkaran yang terdapat bintang penempatan pada dada sebelah kiri yang keempat adalah tanda ikut serta kegiatan sesuai dengan ketentukan siaga tersebut putra dan putri sama terletak di sebelah bintang tahunan yang kelima adalah tanda pramuka garuda tanda jabatan penempatan di baju sebelah kanan di bawah lipatan baju demikian video pembelajaran hari ini semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh